Nah yang kayak gini-gini, tapi mau gimana pun, teman-teman dari PSI ini punya integritas dan potensi yang saya rasa berbeda. Mereka punya kemampuan dan kemauan, itulah yang dimana bikin saya jatuh cinta. Kayak saya jatuh cinta ke istri saya itu saya gak bisa ngasih alesannya apa, karena namanya orang jatuh cinta, yuklah jatuh cinta. Iya, gak usah. Dan waktu itu juga menurut saya, walaupun saya sebenarnya sudah dipimpin, memang cukup lama. Tapi karena saya ada kerjaan yang harus saya selesaikan, sebilan saya masih belum politik. Maka barulah kemarin saya di kepanamnya, saya baru menerima penduduk tangan sebagai PSI dan dua hari. Setelah itu menjadi Ketua Ongo Mobile sebenarnya pembahasan itu sudah jauh lama, cuma baru bisa saya terima dua minggu yang lalu. Jatuh cintanya sama PSI. Sudah? Sudah? Sudah menjual? Oh, oke. Boleh sudah. Oh, iya. Danan kampanye. Saya dari PGSD ya, jadi kemarin itu saya mengikuti kampus memajar, angkatan lima, dan di situ pas seminar hasil saya menyaksikan teman-teman saya yang ikuti kampus memajar, angkatan lima. Dan angkatan lima, banyak sekali kerasahan dari tenaga pendidikan sekarang. Tentunya ada yang viral-viral juga sekarang ya, dibantikan atau dikira sakit jiwa, mungkin. Nah, di situ saya prosik lagi dari teman-teman kemarin yang sebenarnya hasil, ternyata masih banyak sekolah yang sebenarnya itu kekurangan di tenaga pendidikan itu. Jadi dalam satu sekolah hanya ada empat guru di enam kelas, dan ada satu sekolah yang memiliki lingkungan yang sangat luas, memungkinkan untuk siswanya banyak, tetapi hanya ada 96 siswa di dalamnya. Jadi pertanyaannya mungkin dari PSI sendiri ada nggak ya konsen untuk mesejahterakan calon-calon guru? Karena kita-kita sebentar lagi yang melulus akan menjadi calon guru juga gitu. Sebenarnya konsen saya juga bukan hanya untuk calon guru-guru saja, tapi pendidikan secara luas. Saya pernah ke suatu daerah, saya nggak mau sejutin, sekolahnya ya Allah jelek banget. Tapi bupatinya nge-lamp cruiser, harganya 2M. Ini saya cuma ngeliat, oh begitu, kelas merupakan, kualitas, ternyata kualitas bupatinya cuma seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya waktu itu, bahwa karena saya sama istri, fokusnya adalah kita memperbaiki perpustakaannya supaya bagus gitu. Dan kalau secara pendidikan, kita itu sebenarnya mau salah satunya pendidikan itu bisa gratis. Supaya orang Indonesia itu punya kompetensi yang cukup. Tapi lebih banyak, gaji tidak cukup, karena kita punya kompetensi yang cukup. Jadi bisa-bisa-bisa yang akan menjubkan, dan berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Dan di sini juga belum. Dia dikabungkan sejauh saja, kelas ini ada 350 ribu, dan dia mempunyai gaji menjadi 500 ribu. Apa nggak, gaji? Eh, nggak mau gunakan. Saya juga tanya-tanya kompetensi, karena patient saya di sini, kayak patient apa aku bunuh-bunuh di sini juga, juga kasihan. Makanya ke depannya kita akan mencoba gimana caranya. Bulu itu sebenarnya salah satu untuk mencoba kita. Jadi, karena kita juga ingin guru-guru diri berbaik, supaya salah satunya gaji itu juga harus membaik. Karena mereka adalah pendidik buat anak-anak bangsa ini. Dan kalau saya tanya, nggak sampaikan apa-apa? Saya tidak. Terima kasih.